Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kutilang dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya kakek pemikat Suhunya pikat kutilang Kali ini kakek akan berbagi tips Bagaimana sih cara membedakan Antara kutilang jantan dan kutilang betina Nah sebelum kakek membahas caranya Serta tutorialnya Serta melanjutkan video ini Kakek mau mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman Yang sudah mensupport dan mensubscribe channel kakek ini Serta kakek doakan semuanya teman-teman sukses ya Dan yang belum subscribe Ayo dong disubscribe Karena satu subscribe selamat berarti buat kakek ya Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar selalu mendapat update video-video kakek yang lainnya Tentunya di seputar kutilang Burung kutilang adalah satu jenis burung Yang populer di kalangan para pencinta burung Namun cara membedakan kutilang jantan dan betina Memang dapat disebut cukup sulit Pasalnya Kedua burung kutilang berjenis kelamin berbeda ini Memiliki morfologi yang sangat mirip Kemiripannya dapat dilihat pada warna bulu Kebiasaan Hingga ukuran tubuh Namun Namun Bila diperhatikan dengan seksama Masing-masing jenis kelamin burung kutilang Memiliki beberapa indikator Memiliki beberapa indikator sebagai pembeda Meruncing layaknya burung pemakan buah-buahan yang lainnya Untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya Pemilik dapat memperhatikan bagian paruh pada burung Jika bagian atas paruh berbentuk meruncing ke bawah Pada bagian ujungnya Maka dapat dipastikan kutilang tersebut berjenis kelamin jantan Juga sebaliknya Jika paruh terlihat lebih mendatar Maka kutilang tersebut berjenis kelamin betina Yang kedua Lihat bagian jambul burung kutilang Selain bermulu Burung kutilang juga memiliki jambul Untuk mempercantik penampilannya Untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya Lihatlah bagian jambul burung kutilang dengan teliti ya Jambul yang menjulang lebih tinggi Menunjukkan jenis kelamin kutilang tersebut adalah jantan Serta sebaliknya Burung kutilang betina memiliki jambul yang tegak dan agak pendek Yang ketiga Memperhatikan kepala dan bagian tubuhnya Pemilik dapat mengidentifikasi jenis kelaminnya Dengan cara memperhatikan bagian tubuh Serta ukuran kepalanya Kutilang jantan memiliki kepala yang lebih besar Daripada kutilang betina Meskipun tidak terlalu jelas Tetapi perbedaan ini dapat terlihat Jika diperhatikan dengan saksama Tak hanya itu Postur tubuh kutilang jantan juga terlihat lebih memanjang Serta Yang betina Bentuk kutilang betina cenderung lebih bulat Kendati demikian Cara ini tidak terlalu efektif Lantaran ukuran kepala dan postur tubuh dapat berubah-ubah Tergantung makanan Gen Dan berbagai faktor lainnya Nah yang selanjutnya Mendengarkan kicauannya Burung kutilang banyak dipelihara Karena kemudahannya dalam perawatan Serta suara kicauannya yang merdu Bagi para pencinta burung Mendapat burung kutilang betina terkadang membuat seseorang menyesal Serta enggan untuk merawatnya Pasalnya Burung kutilang berjenis kelamin betina Mengeluarkan suara kicauan yang monoton Atau tidak bervariasi Lain halnya dengan kutilang jantan Yang mampu mengeluarkan suara kicauan yang merdu Dan bervariasi Tak hanya itu Suara kicauan kutilang jantan Juga lebih kencang daripada kutilang betina Oke next Yang kelima Teman-teman dapat melakukan dengan cara Metode supit urang Selanjutnya Teman-teman dapat menggunakan metode supit urang Nah metode ini sudah sangat populer Dan terbukti ampuh di kalangan para pencinta burung Semua jenis burung dapat diketahui jenis kelaminnya Dengan menggunakan metode ini Di antaranya beberapa cara lainnya Metode ini menjadi yang paling efektif Serta paling akurat Pasalnya Anatomi tubuh burung kutilang Itu sendiri yang akan menjadi objek identifikasinya Metode supit urang Merupakan langkah yang diambil Untuk mengetahui jenis kelamin Burung dengan memasukkan jari tangan Ke bagian dalam tubuh tulang pubis Diketahui Tulang pubis itu sendiri Terletak di ujung anus Bila tulang pubisnya lebih rapat Keras dan menonjol Maka dapat dipastikan burung kutilang teman-teman tersebut Berjenis kelamin jantan Namun sebaliknya Jika bentuk tulang pubisnya lebar Renggang dan empuk Maka burung kutilang tersebut adalah betina Cara yang keenam adalah Memperhatikan perilaku kutilang Selain melihat fisik atau melakukan metode supit urang Teman-teman juga dapat mengetahui jenis kelamin dari perilaku kutilang tersebut Layaknya manusia Kutilang berjenis kelamin jantan Biasanya lebih galak Agresif Serta pemberani Sebaliknya Burung kutilang betina justru lebih kalem Tenang Serta Kurang pemberani Alias penakut Yang selanjutnya terlihat dari wajahnya Kutilang jantan itu terlihat dari wajahnya Terlihat lebih seram Garang Serta galak Layaknya seperti manusia Kalau jantan terlihat lebih sangar Serta seram Sedangkan yang betina terlihat lebih manis Lebih sayu Dan tidak terlihat garang Yang selanjutnya dapat diamati dengan cara melihat ekornya Ekor pada burung kutilang jantan biasanya cenderung lebih panjang Tebal Hitam Rapi Menyatu Serta meruncing Dan lebih Elegan Sebaliknya Ekor kutilang betina lebih cenderung pendek Tipis Agak pudar warnanya Kurang rapi Mengembang Kemudian Kemudian Ujung pada ekor Itu terlihat lebih tumpul Daripada yang jantan Cara yang selanjutnya Cara yang selanjutnya Meraba bagian kloakanya Selanjutnya 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 bisa dengan mengamati bagian kloaka atau anusnya Burung kutilang jantan mempunyai anus yang sama dengan burung lainnya Seperti juca hijau Yang ini anusnya lebih menonjol Sementara yang betina bagian kloakanya terlihat lebih rata Yang terakhir adalah teman-teman bisa melihat dari warna kuning di bawah pangkal ekor Pada kutilang jantan Menurut pengalaman kakek Warnanya lebih cerah Serta warnanya lebih menonjol daripada yang betina Warna ini tidak semerta-merta menjadi acuan ya teman-teman Karena burung yang sudah dirawat lama Biasanya cenderung warnanya akan memudar Akan tetapi ini juga bisa teman-teman pelajari dengan cara yang akurat Dengan cara melihat warna pertama sekali teman-teman mengadopsinya Jika warnanya lebih terang Kuningnya lebih terang Maka positif jantan Akan tetapi Jika warnanya lebih pudar Maka bisa diakuratkan bahwa Kutilang teman-teman tersebut adalah betina Nah barangkali demikian dulu ya teman-teman Tips dan cara bagaimana cara membedakan Antara kutilang jantan dan kutilang betina Menurut pengalaman dari kakek Tidak ada salahnya Mau memelihara yang jantan atau betina Yang penting bagaimana teman-teman memperlakukan kutilang kesayangannya Dengan cara yang baik Tentu jika sudah memelihara Harus memberikan perawatan yang paling baik Nah itu dulu ya teman-teman Nanti kita sambung lagi Semoga ini ada manfaatnya Serta bisa teman-teman aplikasikan di rumah Untuk memilih Yang mana yang teman-teman lebih Menyukainya Dan kakek ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang selalu Menonton video kakek sampai selesai ya Serta jangan lupa subscribe-nya Dan tombol loncengnya ya teman-teman Sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi dengan kakek pemikat Suhunya pikat kutilang Terima kasih telah menonton